Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Arya Solusindo Di kesempatan ini, di channel saya ini akan memperlihatkan satu unit mobil Mobil yang sedikit unik bentuknya dan begitu kecil dan begitu minimalis Cuman mobil ini sangat, bisa dibilang lumayan laris di pasaran Karena mobil ini termasuk salah satu karya dari Mercedes Walaupun emblemnya sendiri tidak memakai Mercedes Dia menggunakan tipe smartnya saja Mobil kecil dengan cc yang begitu kecil juga, hanya 1100 cc Kali ini Mercedes yang saya, apa, Mercedes smart ini Yang mau saya review Ini adalah tahun pembuatan 2010 Ini bisa dikategori mobil santai atau mobil ya, mobil iseng-iseng lah Buat yang punya duit lebih ini sangat pantas Ini adalah mobil bisa dikatakan buat pelengkap garasi saja Apa saja kelebihan dan keunggulan dari mobil ini Saya akan memperlihatkan secara detail dan secara lengkap Karena ini ada perbedaan juga Mungkin Anda sering lihat mobil ini Tapi yang kali ini, ini adalah edisi kabriolet ya Bukan yang edisi yang bahannya yang senyawa Ini adalah yang kabrioletnya Jadi atapnya menggunakan bahan kanvas Nah, Anda bisa perhatikan Itu yang atap atasnya ini adalah bahannya kanvas Nanti saya akan mencoba untuk bukanya Biar Anda jadi yakin Kalau yang saya pasarkan ini Atau yang saya lagi bicarakan ini Adalah edisi smart kabriolet tahun pembuatan 2010 Kondisi bodi secara keseluruhan Saya perlihatkan secara dekat Untuk suaranya juga halus Tapi ini platnya deka ya Mobil, bukan berarti Mobil dipakai di Bali Tapi ini mobil dipakai di Jakarta Cuma dibawa ke Bali Untuk ditempatkan di sana Sementara Ya, buat yang namanya mobil santai Lebih cocok di kota Bali Mungkin dibanding di sini Nah, untuk buka kab mesinnya Ini agak sedikit berbeda Yang buka kab mesinnya ada di dalam sini Sama yang ini Tapi harus ada hati Karena bahannya kelihatannya lembek Tapi bahan body mobil ini Sedikit berbeda dengan bahan body-body mobil yang lainnya Meski kecil Dua seater Tapi mobil ini memiliki kabin yang Lumayan luas Jadi untuk Apa Pengemudi yang memiliki tinggi lebih dari 180 Juga ini mobil ini Tidak bisa dikatakan sempit Karena kabinnya lumayan luas Ini saya majukan Tadi karena tinggi saya cuma 170 Cukup segini Nah, begitu saya mundurin Anda bisa lihat Luasnya kabinnya Sudah sangat luas Nah Jarak untuk saya Saya dengan setir Juga lumayan jauh Ini sekarang saya ada di interior Untuk transmisinya Dia menggunakan Jenis transmisi yang seperti ini Ini bukan sekedar Nah, coba Anda lihat Triptonik Juga ada eco mode Ya, mobil ini sudah irit Juga menggunakan lagi Modul yang tambahan Jadi mobil ini makin-makin irit Ya, mungkin kalau perjalanan Anda Hanya sehari Sekitar 20 kilo Atau pelang pergi Ya, pelang pergi 20 kilo ya Cukup dengan 2 liter saja Monitornya juga Sudah lumayan keren Tata letak AC-nya Ada airbag-nya juga Ini Kalau untuk dikatakan mobil Ini sudah bisa dibilang mobil Bukan Maksudnya bukan Ya, walaupun dari segi bentuknya Terlihat seperti main-main Tapi ini adalah mobil beneran Untuk tahun 2010 Kilometernya baru 26 ribu Dia juga tidak Sekedar menggunakan atom Di sini juga ada Bahan yang lebih empuk Nah, ini bisa berhenti kan Nah, saya tidak perlu berlama lagi Tapi saya perlu menunjukkan Kalau ini adalah Smart Cabriolet Jadi saya harus membuka atapnya Biar Anda bisa perhatikan Kalau ini adalah Smart Cabriolet Jadi berbeda dengan Smart yang lagi ada di pasaran Saat ini Di sini Saya akan memperlihatkan Bagaimana cara buka cabrioletnya Tutup dulu Ya udah, kita coba Kita coba bisa Nah, di sini Anda bisa lihat Ini lagi diperagakan Agar atapnya terbuka Ini sekarang Posisinya sudah terbuka Jadi Terbuka cabrioletnya Jangan Anda bayangkan Seperti Ferrari Atau Mercedes Atau yang lainnya Ini hanya sekedar terbuka Atap biasa Sama halnya Seperti Teknologi yang dimiliki Oleh Fiat Abad Nah Ini adalah cabriolet Jadi sangat cocok Untuk santai Jadi mobil ini Dengan plat DK Juga pantas Jika Anda beli Bawa lagi ke Ke plat asalnya Juga sangat cocok Kalau di Jakarta Tidak cocok Jika dibuka-buka Kondisi cuacanya Tidak mendukung Apalagi polusinya Oke Demikian Review singkat saya Mengenai Mercedes Smart Cabriolet Tahun pembuatan 2010 Dengan harga Open price 165 juta Buat yang berminat Seperti biasa Atau mau tahu Lebih detail lagi Bisa hubungi saya Di nomor telepon 08-11-93-85-88 Salam otomotif Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh